Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Memang kita strategi digital itu harus clear. Satu, nomor satu memang kalau mau mulai, saya sebagai perusahaan, saya mau mulai journey digital nih. Ikutan keren-kerenan atau mau memang saya lihat, wah ini kunci bisnis saya itu kuncinya ada di digital nih. Memang nomor satu adalah harus punya landing page-nya dulu. Oh, landing page-nya. Iya, website-nya. Website-nya dulu. Itu starting point-nya. Yeah, website-nya toko-nya kita. Nah, itu customer experience, itu face-nya kita lah secara digital. Hari ini, kalau kita lihat kan, kita spend waktu paling banyak di mana sih sekarang? Sekarang orang spend waktu paling lama di handphone, di layar effect, itu spend waktu paling banyak. Perhatian online paling banyak di situ. Jadi kalau kita nggak punya toko di situ, masih berhadap buka physical store saja, tidak ada digital store. Bisnis konvensional ya, Pak? Iya, sangat susah. Nah, jadi itunya harus, nah oke, sebagai physical store itu kan seperti flagship store-nya kita. Iya, iya. Harus berpikir itu sebagai salur, orang sering sekali bikin website itu soalnya pelengkap. Website itu pelengkap dari bisnisnya. Jadi balik ke mindset ya, mindset-nya bahwa kebalik, itu bukan pelengkap. Pak, itu harus berpikir flagship store-nya kita. Flagship store itu jadi mandatory untuk yang lebih bagus ya. The best yang dibikinnya. Nah, kalau kita lihat carolain.id kan kita bikin flagship store kita di Serpong kan? Gede kita bikinnya. Saya lewat aja happy, Pak. Belum masuk, ini mobilnya banyak banget nih. Ya, kita kan bikinnya seperti itu. Flagship store isi ke, yang digitalnya nggak boleh kalah, malah harus lebih lagi. Justru itu, ya. Saya lihat tadi secara digitalnya bagus nih, makanya tadi sampai saya tanya, apakah kantornya ada di Serpong? Karena tadi flagship store-nya itu keren banget, sampai beberapa layer, mobilnya banyak. Sangat keren sih, saya bilang gitu. Nah, jadi pertama memang website-nya dulu. Ya, website-nya harus berpikir, mindset kita harus bahwa itu flagship store kita. Bukan cuma pelengkap. Baru kemudian mikir strategi menarik orang datang. Kalau yang bisnis offline kan menarik orang datang dan promos, dan ini. Kalau ini, ya bagaimana pakai digital channel dengan sosial media, dan lain-lain. Udah omni channel harusnya ya? Harus omni channel. Omni channel, ya. Udah masuk TikTok juga, Pak? Udah. Kita selalu ada konten bisa dilihat, ada konten-konten TikTok-nya. Dan ya namanya konten dengan digital marketing kan satu lagi, relationship itu harus dibangun. Betul. Bangun relationship, tidak harus langsung jualan. Harus ada relationship dulu sebelum bisa jualan. Awalnya adalah brand awareness dulu, engagement dulu. Jadi yang baru masuk ke sales-nya. Kalau nggak ada yang tahu ya prosesnya. Kalau buah aku buka langsung paket-paket jualan, orang tutup. Iya, betul. Jadi yang penting bangun relationship, engagement, trust dulu, apanya bisnis mobil bekas ya. Nah, itu harus trust dibangun dulu, baru bisa masuk jualan. Iya, betul. Bagaimana bisa menciptakan satu trust level yang tinggi, meskupun mobilnya mobil bekas ya. Iya, iya. Artis kah atau apa gitu menurutnya. Tadi cerita brand awareness udah pernah dicoba ke arah sana nggak? Kita akan lakukan secara bertahap. Kita akan lakukan secara bertahap. Karena di bisnis mobil bekas ini kan physical presence kita, kan kita butuh physical presence juga. Iya, karena ujung-ujungnya orang beli mobil masih mau periksa mobilnya lah. Lihat kan gitu. Nah, ke physical presence kita harus kita selesaikan dengan tadi KOL kita. Kalau kita pakai KOL-nya yang udah nationwide, padahal physical presence kita baru ada di Jakarta. Kan pemborosan. Betul. Iya kan? Nah, seperti itu dah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton!